Pembangkong mendigitalkan UMKM kita, kalau kita lihat pada saat pencanangan bank sampah online, itu adalah UMKM digital. Kita dua tahun lalu sudah melakukan itu. Dan ini digerakan masyid dari negara, sehingga kita, Makassar ditunjuk menjadi salah satu dari sekian kota. Dan saya kira pemerintah kota siap, karena kita sudah melakukan dua tahun lalu. Sehingga dengan adanya percepatan ini memberikan kami progres yang cukup baik soal pembinaan UMKM. Saya tidak tahu persis, tidak ada persis, tapi yang jelas yang sedang kita bangun, dengan bulol, itu ada 7.000 lorong. Artinya di samping yang ada, karena termasuk juga yang ada, karena biasanya UMKM itu banyak di lorong. Sehingga kita akan membuat satu sistem dengan sistem incorporated, sehingga mereka punya kekuatan sendiri. Tanpa diintervensi oleh, mohon maaf, penggulat. Tanpa diintervensi oleh pengumpul yang justru merugikan masyarakat. Tapi mereka lah, untuk mereka. Mereka membuat incorporated sendiri, membuat kooperasi sendiri, membuat UMKM sendiri. Apakah sudah dionlinikan? Sudah, sementara. Baru bank sampah kita online. Hari ini kan kita bisa lihat, simple sekali mengonlinikan, simple sekali. Jadi akan dikawinkan? Semua, semua saya harapkan UMKM harus digital. Tentunya UMKM memenuhi cara produknya layak jual di masyarakat global. Kita lihat tadi produknya bagus-bagus, kan? Kita makanan-makanan simple tentang kebutuhan-kebutuhan hari ini di masyarakat dunia. Ada makanan. Saya sebenarnya mengunggulkan hindus di makanan. Kita masih manual, sangat analog. Contoh kita yang saya menunggu lahirnya, apa namanya, bumbu kering contoh. Bumbu kering polubasa, bumbu kering. Contoh pun macam-macam varian. Ada contoh Nusantara, contoh Gagak, contoh Ranggong, contoh Mangadel. Jadi varian-varian itu kita jadikan kegayaan kita untuk industri UMKM kita.